Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke tamburnya Niko Mungkin kita bisa lihat disini ada penutupnya Nah penutupnya ini, keunikannya apa Niko kira-kira? Naga, ada redouble disini, sama warnanya juga Ini banyak gradasi warnanya ya ini, detail ya? Detail, sama ada, ya yang itu degadasi, terus ada yang hasil-hasilnya gitu Nah ini, ini yang garis besarnya ada garis halusnya Terus, nah ini macan, gradasinya juga kayak ini nih Dari putih dia ke kuning, ke coklat, ke oren Terus di bagian belakangnya tadi ada tempat untuk naro sticknya ya? Nah jadi belakangnya ada tempat naro sticknya nih Seperti itu Urus grup kita gitu Berarti waktu itu ngasih ukurannya dong kok Atau ini bisa dipakai untuk tambur yang lebih besar atau enggak kira-kira? Medium Medium ya? Sudah tahu Oke sekarang mungkin coba bisa di tes kok suaranya seperti apa Kita akan coba dengerin musiknya Mungkin bisa main agak satu menitan juga, gak apa-apa Hati-hati Ini gak apa-apa? Ya gak apa-apa, di seenaknya dulu aja Hmm Oke mantap Untuk suara sih ini masih lumayan Garing lah ya Masih bisa dipakai Belum ada jubol-jubol juga Mungkin selanjutnya ada rencana buat beli tambur kali ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita doain Tetap Beli barong Beli barong lagi? Barongnya udah banyak tuh Oke Untuk belakang ini ada bendera panjinya Ini mirip-mirip sama yang ini ya kok ya? Kita di satu konsepnya disatuin semua sama Oh gitu Panji utama Dari bendera samping juga kiri kanan Disamain Ini double dragger Naga-naga juga Selama itu Indonesia Kalau yang ini Saya lupa artinya Cuma Artinya tuh Masih dari tulisannya tuh Bahasa Chinese Tapi yang betul-betul tradisional Jadi ini tuh jadi kayak puisi Itu juga puisi Cuma saya cair ya Seperti itu Nah yang ini kan ada empat nih Ini naga Itu naga Itu naga juga Ini naga bisa Ini naga-naga Ini harimau Ya harimau Ya harimau Ini harimau juga Ini bisa bulat-balik kok ya katanya Iya Coba kita lihat Nah jadi ini baliknya bisa juga dengan Dewa Perang Dewa Perang ya Dewa Perang ya Dewa Perang seperti ini Keren-keren-keren Untuk sisi-sisinya itu Menyerupai tombak ya Ya itu ada kepala naganya juga Tombak dengan kepala naga Terus kita karena apa ngambil konsep naga Naga Logo kita juga asalnya kan naga juga tuh Iya Naga kan Jadi raja di langit ya Betul Keren Surgawi sedangkan macan atau harimau Jadi di bumi ya Puasa di darat ya Oke jadi kayak gitu guys Sama ini bendera Ini bendera Ini bendera Ini Kita kalau tanding Kita tanding salah satu yang dibawa ini ya Selain bendera Indonesia Selain bendera Indonesia Yang berbeda disini naganya Itu saya balikin Ini naganya Ini naganya beda dengan naganya Kita lihat Ini lebih ke biru ya Warnanya ya Ini disesuaiin sama seragam kita juga Boleh bahan Nah ini kan sama ya kok Itu lambangnya kan bendera juga kan Di belakang lah Nah sini kok Belum kok Belum Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Rabbi Nah ini kok Tuh aja kok ya Empuk ini kok Ini naga Ini naga adidas Oh iya sama Ini macan Ini macan Terus ini bandingnya ke belakang Api Api Ini sisik naga Ini sambandarin Ini sama Nah ininya ini cover leg Dekter biasanya Ya ini kepala naga Lagi pegang Apa iya Bola pi Iya Top Keren 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 Nah oke guys Jadi sekarang kita udah kumpul nih Udah bareng bareng Dan sekarang kita Mau kenalan lagi Dengan Para anggota dari Bandung Santokul Peneko ya Oke ko Boleh dikenalin lagi Nama jabatan yang sekalian Saya Henry Chen Asal Cianjur Saya dari tahun Cianjur dari tahun 1995 Oke lanjut ya ko Nama saya Limehi Asal dari Bandung Masuk Dan sekaligus Pendiri Sama dengan Henry Chen Pendiri Bandung Santokul Peneko Pada tahun 1995 95 Lanjut Nama saya Yantutan Masuk dari tahun 2006 Asal Algarut Algarut Oke Saya Kelvin Masuk di BSTC dari 2011 Asal dari Bandung Nung Saya Desi Opestrin Asal dari Lampung Masuk BSTC tahun 2015 Oke Saya Imran Mengera Cekjama Asal Bandung Masuk BSTC 2012 2012 Saya Salah Sidauruh Asal dari Medan Masuk Baru Saya Bandung Santokul Peneko Dari 2017 2017 Saya Hilman Hendra Dari Subang Tahun Masuk 2017 2017 Saya Yavan Yang Masuk BSTC Dari 2021 Asal dari Bandung Oke Kalau kita lihat Berarti dari Banyak daerah nih Kok ya disini ya Itu kenapa Dari jauh-jauh Bisa kesini gitu kok Karena dari Asal-muasal kita Yang Pusatnya kan Di Universitas Sudah Universitas Otomatis banyak Orang luar juga Yang bersekolah Disana Dan tertarik Jadi banyak Kelagam etnis Dan Suku Dan agama Dan di luar Daerah-daerah tadi Ada daerah mana aja sih Yang pendiri Iya maksudnya yang pendiri Sama anggota yang sekarang gitu Kalau pendiri Dari Lampung Palembang Bangka Madiun Cianjur Jamis Kadipaten Itu yang utama Terus kalau yang Sisa-sisanya Dari Ambon Dari Aceh Subang Lampung Bogor Jakarta Baik banget ya Dan Biasa mereka Masih suka Kumpul-kumpul juga nih Kalau misalkan Tidak pandemi Waktu itu Masih Suka kumpul Untuk latihan Atau Bagaimana Latihan sih Ada apa kira-kira Harapan untuk Bandung Saat Club Ya pasti kita sih Pengennya Terus ada ya Cuma Balik lagi Kepribadiannya Masing-masing Komitmen Atau tidak Itu kita gak bisa Paksakan Kalau untuk Barang saya yang di Indonesia Pengennya Semaju Negara-negara lain Kita sudah bagus sih Tapi kalau bisa Kalahkan juga negara lain Siap Oke Jadi itu aja ya Sekarang kita Penutupan Atau ada tambat Ada Oh gitu Boleh Silahkan Wah Makasih Makasih banyak Iya Iya Oke Kenangan-kenangan dari kita Mungkin bisa dilihat bud Nah Ini jadi Kandelnya Seperti ini Oke Sudah Masih Mantap nih Jam Khusus barung saya Mantap Oke Makasih banyak kok ya Semuanya ya Nah oke guys Jadi tadi kita udah keliling Dan banyak sekali Mereview koleksi Dari Bandung Santo Club nih Kedepan kalian mau kemana Coba komentar di bawah ya Oke guys Jadi sekian video kali ini Jangan lupa juga Follow Instagramnya Bandung Santo Club Itu apa kok Bandung Santo Club Underscore Dan Youtubenya juga ya Iya ada Bandung Santo Club Bandung Santo Club Pokoknya di subscribe yang banyak Oke Oke guys Jadi sekian video kali ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Yow Oke Makasih ya semuanya Thank you 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 Terima kasih.